Padahal agar rasa terlalu tanpa, terus kalian bahwa akan punas luar biasa itu bisa bersembah apabila ketua umum itu mengalami tiga hal. Yang pertama adalah apabila seorang ketua umum itu berhalang tetap. Kemudian yang kedua terkena masalah umum, dan yang ketiga apabila ketua umum itu berhubung. Jadi sebenarnya dengan pengunduran diri Bapak Iman Hamadro sebagai ketua umum, tentu itu sudah menjadi saran untuk mencari ketua umum yang baru melalui ke forum masyarakat nasional luar biasa. Tetapi untuk menuju ke sana, juga ada proses dan lahat yang diatur juga dalam mekanisme organisasi. Dan tadi saya mengatakan bahwa secara kejurut, secara kejurut, Bapak Iman Hamadro masih meletak jembatan eksperti itu. Karena pengunduran diri itu akan dilegitimasi oleh sebuah institusi yang namanya Bapak Iman Hamadro yang seolah-olah mungkin yang dikurangnya Bapak Iman Hamadro. Siapa yang bertanggung jawab pada organisasi ini, kita juga sudah memakai dikasih bahwa kemimpinan di Partai Lurkar ini sifatnya kolektif-kolektif ya. Kalau umum di keberawangan, tugas-tugasnya sudah diambil oleh Bapak Iman Hamadro berdasarkan bidangnya masing-masing. Jadi secara de facto, secara de facto secara DPR Partai Lurkar itu diurusi oleh para wakil ketemu berdasarkan bidangnya masing-masing. Tak tinggal secara de facto, nanti pada saat Bapak Iman Hamadro di Pasar Agar, kita akan menetapkan menerima seluruh pengunduran diri itu, dan kemudian otomatis secara de facto dan de facto dan de facto yang sudah dinyatakan unduh secara tetap dan tidak lagi jadi betul. Bapak Iman Hamadro akan ditetapkan, dibahas siapa yang akan menjadi pelaksanaan tugas ketuamu. Sampai nanti, usaha orang-usaha luar biasa itu dilaksanakan. Dan betul dari apa kata Pak Iman Hamadro di Pasar Agar, kita punya segelas waktu ketuamu, dan tentu wakil ketuamu ini yang nanti akan dimusyawarkan, yang dikatakan Pak Iman Hamadro di Pasar Agar. Ketua umum DPM Pak Iman Hamadro.